kenapa saya harus pakai masker? oh yaudah, okey fine fine itu udah ada jalurnya buat khusus naik sepeda buat khusus bersepeda kenapa ambil jalur jalanan raya? jalanan raya, bukan gitu apaan sih? halo guys, balik lagi di channelnya It's Bedul Gear, It's Bedul Dare dan It's Bedul gue lagi sama abang Cip jadi ini video, another video dari woooow pakai si gue polisi pakai si gue keren jadi ini another video, ini karena lagi otw ke Tebet video sebelumnya kan gue lagi mau ke Tebet ini mengisi waktu luang, kita ngobrol-ngobrol dan membahas soal keresahan kita yang tentang lagi trend-trendnya sekarang itu soal bersepeda 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 itu mengingatkan waktu gue kecil kering 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 family family, itu sepeda bapak aku tolonglah agak ke kiri gitu loh bapak salah satu contoh gak tau yang keliatan atau gak gue malesinin si kamera jadi dimohon gimana dulu sama yang tadi kronologinya dulu deh berkali-kali gue ke rumah lu, gue selalu ngomong wah gue sebel banget sama ini, gue sebel banget sama ini perjalanan gue tuh gak asik gitu loh ya emang pasti gak akan selalu asik cuma maksudnya ada aja yang bikin ya salah satunya yang lagi trend sekarang itu ya sepeda karena gini ya oke mereka pengen sehat tapi ya caranya jangan, gue bisa bilang ini ganggu orang lain ini tanpa memonjokkan pihak manapun ini cuma opini gue, keresahan gue kalau misalnya ada yang tersinggung atau gimana ya mohon maaf, cuman ya ini emang keresahan aja tidak semua pesepeda ini gue cuma ngomongin oknumnya aja seperti contoh aja di depan kita saat ini gue gatel banget gue gatel banget, oke fine tadi sih mereka di tengah-tengah ya oh gak bisa gitu dong tengah lagi dong hahaha ya ini sih masih agak mending ya ini masih mending lah ini karena ini kan luas lebar gitu cuman kalian pasti nemu kan pernah nih jalanan segini doang nih setengah dari ini dua jalur tapi udah gitu sepeda ada yang dua baris bahkan tiga baris ngobrol iya ngobrol mending kalau misalnya mereka bikin dua baris tiga baris ayo gue ya contohnya nah tapi cuma sesaat doang karena buat ngelewatin orang di depan dia itu fine gak masalah kita tunggu gitu loh kita kasih jalan kita malah melebar untuk mereka biar gak bersentuhan sama kita karena bukan mufin oh gitu ya hahaha maksud gue oke cari kesehatan di tengah pandemi ini oke it's fine cuman janganlah bikin nutup orang gitu loh maksud gue gini loh kalau misalnya lu mau di tengah lu mau bikin dua baris tiga baris lapan baris dua puluh baris itu gak masalah tapi CFD sana Jakarta lu sana udah gak ada tadi oh ya gak ada ya udah gak ada lagi ditiadakan selama pandemi ini sedih sekali iya jadi maksudnya memang momennya itu proper gitu loh jangan kayak gini ini yang pake jalan ini kan bukan hanya lu doang nih para opnum ya bukan semua ya ini sekali lagi bukan semua para opnum-opnum ini yang egoisnya ya ampun ntar dibalikin loh kan jalanan juga punya lu doang nah lu bener dong itu berarti dia sadar dong jalanan bukan punya gua doang jalanan bukan punya lu doang ya kita berbagi nah itu yang penting bener kan aduh nih kayak gini nih gue lebih banget nih anak kecil gitu aduh apalagi anak kecil ya kan kita tau sendiri jadi anak kecil kalo bawa sepeda tau-tau kadang suka oleng ke kanan gitu kita kan kaget wah itu apalagi tapi juga dimohon nih buat yang bergendaraan bermotor seemosi-emosinya sekesel-keselnya jalannya pelan-pelan aja iya pelan-pelan aja jangan kesul ah langsung ngebut nanti di depan ada lagi nanti malah kalian yang salah iya gitu udah biarin aja walaupun nama kecilnya udah sekedar ngedumbal aja tapi jangan juga sampai mencelakai mereka juga iya karena ini kan masalahnya banyak nih hahaha yang ada ntar walaupun si pes sepeda ini aman maaf salah gitu tetap jadi kita yang salah bener jadi ya sabarin ya mudah-mudahan nanti mereka dapat hidayah ya gua menangis nangis buat yang naik sepeda kan tadi yang kayak Abdul bilang kalo kita naik sepeda mau nyari apa? nyari kesehatan jangan nyari penyakit iya dengan lu naik sepedanya agak sembarangan ditambah nih naik motor kadang-kadang udah pake spion aja spion gak dipake betul iya kan? dipake temen gak digunakan dengan baik dan bener iya gitu pajangan doang apalagi sepedanya sampe doa apalagi sepeda ada lebih wise nya kalo kalian mau nyalip kalian mau ngelewatin yang di depan mau ambil jalur orang nengok ke belakang dulu kita gak pernah tau gak liat-liat dulu belakang tau-tau main lewat aja gak tau di belakang ada truk as we know truk itu ngeremnya gak kayak sepeda mungkin gak sepakam itu iya karena kan beban nya juga gede itu jadi ada baiknya kalo mau bertindak itu mau ngambil jalur orang atau mau nyalip liat-liat dulu liat belakang dulu deh pertama liat-liat dulu kedua kasih gas betul jangan tetap sos sos sama buat yang bawa anak-anak ini paling penting nih yang bawa gua ngilu ngeliat anak-anak kecil jalan raya itu yang tadi Bedul juga bilang anak kecil ini kan suka gak labil lah ya kalo naik sepeda ya kita gak bisa tebak nah itu perlu banget tuh perhatiannya buat para orang tua baiknya sih kalo emang mau ngajak anaknya jalan-jalan kalo punya mobil sepedanya taruh mobil dulu sampai di tempat tujuan baru naikin turunin sepedanya atau juga anak kecil kasihan kan kalo dari rumahnya jauh dia harus bersepeda lumayan jauh kan gak seperti kita yang udah dewasa oke gitu jadi akan lebih bijak kalo untuk yang bawa anak kecil bermain di tempatnya jangan di jalan raya gitu kalo sepeda ketabrak motor ketabrak mobil bisa beli lagi sepedanya? wah kalo anaknya nah ujubile minzalik ya kan apa kita gak akan menyesal seumur hidup hanya karena demi ikut-ikutan apa hype lagi hype sekarang kan pada sepedahan keluarga keliatannya enak gue juga yakin itu juga lebih dari ya 70% juga cuma ikut-ikutan iya ya karena memang fenomenal banget gitu kan buat story buat foto gue punya saudara namanya gambreng namanya keren loh Pierre jadi gambreng hahaha dia itu sebelum ada yang bike to work dia memang udah bersepeda dari mulai SMP oke hold hahaha kenapa gue hold? kita tunggu dulu reaction video ini kalo misalnya memang banyak banget yang komen yang yang kontra dengan kita tapi kita juga gak minta ada yang pro ke kita juga karena ini kan cuma kerasahan doang kalo misalnya udah banyak yang gak benar di komen blablabla nanti kita ajak salah satu salah satu pes sepeda yang sudah gini banget parah tuh tidurnya sama sepeda hahaha sepeda sambil tidur hahaha eh pernah itu beneran kejadian jadi kalo misalnya memang banyak yang gak setuju dengan video ini nanti kita bikin lagi karena sekali lagi kita bukan untuk membojokkan siapapun tidak ini cuma opnum saja nah kalo misalnya nanti banyak yang gak beres komennya blablabla gitu kita ajak ada kita teman salah satu teman kita yang emang udah gini banget sama sepeda kita gak ada masalah sama pesepeda kita masalahnya sama opnumnya dan dimana opnum itu kebanyakan jadi bukan masalahnya dari sepuluh cuma satu orang yang begitu enggak tapi kebanyakan begitu semua itu jadi mulai meresahkan mulai agak sedikit mengganggu sih iyalah karena yang butuh cepat juga kan walaupun nih hari minggu atau hari apapun itu boleh aja berarti cuman bukan berarti semua orang yang di belakang lu itu juga sesantai lu juga itu dia ada yang kerja walaupun weekend kayak kita nih ini kita kerja loh tapi kerjaan kita fun iyalah kayak gak berasa kerja sih satisfied dari customer dari mobil dari kendaraan yang sudah bersih dari kotor dok oh iya dari berarti kita kotorin iya dong oke mari videonya sampai situ dulu aja nanti dilanjut lagi kalian komen aja gimana kalau misalnya kita bikin kayak gini karena kita nih setiap setiap weekend kayaknya kita belum pernah bolong ya belum alhamdulillah alhamdulillahnya seperti itu jadi kita kan bakal bareng terus kalian komen aja kita bakal bikin apa lagi di car vlog ini kalian suka atau enggak ini juga ini juga ya sekalian mengutarakan keresahan kita mungkin sebagai teguran juga buat kitanya juga mungkin amin kalau misalnya para opnam sepeda ini itu juga ketegur share aja videonya buat jadi mereka-mereka yang kayak gitu oh iya buat yang punya yang punya nih rekaman lagi jalan gitu terus lihat ada sepeda kirimin aja oh iya kita bahas boleh tuh kirimin aja nanti kita shout out by the way by the way kita ini kita mau ke tempatnya siapa ya siapa ya siapa ya katanya sih eh op biar yang biar mereka pada nonton video yang satu lagi iya kalau ama tau tonton videonya yang satunya lagi oke nonton video yang satunya lagi oke so for this video hope you like it hope you enjoy it eh dikit clue aja nih apalagi kalau kata orang ya dia tuh gak sayang istri oh damm gak sayang istri gak sayang istri mau tau kenapa gue ngerti lagi ya ya support this video hope you like it and we will see you guys on our next video waw itu ngga dong itu itu Mr. Miakok ya Miakok I love you terima kasih Miakok karena menginspirasi anak-anak saya anak-anak dia menjadi kontrol creator Namanya Abi dan Cilla Tapi Abi Abi kalau kamu nonton ini Karena waktu itu dia bilang Abi kalau misalnya nanti udah jadi Udah gede mau jadi Youtuber Bi Jadi Youtuber itu mahal No